Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam daksa dan luar biasa, kembali bertemu dengan saya Dr. Nasrul Fakir Syarif di Eduhood Center. Teman-teman sekalian, hari ini saya sengaja menghadirkan seorang tokoh muda di Surabaya, bahkan di Jawa Timur, namanya Mas Purwanto. Mas Purwanto ini di Komnasdik, dia sebagai anggota Majelis Kode Etik Komnasdik Jawa Timur, dan insya Allah beliau nanti akan juga masuk di jadaran pengurus utama nanti ya. Tapi ini belum dilantik ya, beliau adalah Majelis anggota Kode Etik. Assalamualaikum Mas Purwanto. Waalaikumsalam. Sehat Mas Purwanto? Alhamdulillah. Sehari-hari Mas Purwanto tadi sudah saya sebutkan anak muda yang punya kiprah di dunia pendidikan. Pengalaman menarik apa Mas Purwanto yang selama ini bisa Mas Purwanto bagikan, sehingga ini bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda? Jadi mulai perjalanan cinta dengan dunia pendidikan itu mulai dari 2012, ketika saya masuk di Universitas Pemuda Surabaya. Sebagai mahasiswa aktif, sebagai aktivis, dan ikut terlibat sebagai ikut organisasi ikatan mahasiswa Pemuda. Iya, akhirnya juga di Universitas itu kita semakin dekat dengan dunia pendidikan, termasuk anak jalanan dan sebagainya. Termasuk kita punya dulu, waktu itu punya lembaga pendidikan gratis bagi wilayah Storojo, jadi dekatnya kampus itu. Sampai terus juga kami juga pernah ikut ngajar di seringkali jagir, itu anak jalanan, itu ada waria juga disitu. Itu saat jadi mahasiswa, salah satu program IMN ya, ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Alhamdulillah, karena dari dulu sudah cinta pendidikan, sejak tahun 2017 akhirnya saya juga aktif mengajar matematika di salah satu SMP Muhammadiyah di Surabaya, hingga hari ini. Oke, jadi sekarang ini Mas Purwanto selain aktif sebagai pengurus Komnastik Provinsi Jawa Timur, Mas Purwanto ini sebagai guru. Iya, betul. Kisah-kisah menarik apa Mas Purwanto yang bisa bagikan ketika Mas Purwanto sekarang menjadi pendidik, menjadi guru di SMP Muhammadiyah di Surabaya? Iya, silakan. Jadi, sejak tahun 2012 itu memang, jadi ketika sudah mantap untuk mengambil pendidikan, Surabaya pendidikan matematika, kebetulan saya. Jadi, waktu itu karena sudah cinta dengan pendidikan, banyak yang menarik disitu sebenarnya. Karena sejak kecil bahwa saya, apa ya namanya, suka ini, mendidik, karena saya mohon maaf, latar belakangnya bukan dari keluarga Mampu. Jadi, saya lahir dari kota Nganjuk, bukan dari keluarga Mampu, bagaimana untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Akhirnya, saya coba waktu itu benar-benar ingin ke Surabaya mengambil salah satu jurusan pendidikan yang pada akhirnya saya ingin berbagi pendidikan secara gratis. Hingga hari ini pun, ketika saya punya tempat di Surabaya, saya ingin lagi itu saya kembangkan untuk menjadi pendidikan gratis, walaupun LPP dan sebagainya. Saya berada seperti itu. Ya, bagus. Cita-cita yang mulia. Dan Mas Purwanto ini bergabung di Komunas di Provinsi Jawa Timur dan juga di Edugoods. Edugoods itu punya taglet bergerak serentak, mewujudkan Indonesia cerdas. Kita punya program salah satunya bagaimana membantu anak-anak itu menemukan talentanya, potensinya. Sehingga kemudian kita bisa membuat karpet merahnya melalui program ASA. Kemudian kita juga punya program digitalisasi pendidikan. Insya Allah nanti sekolahnya dengan, kita akan sama-sama bareng-bareng di sana. Satu code ya, mungkin ada kata-kata code inspirasi untuk teman-teman muda Edugoods channel ini. Silakan Mas Purwanto. Baik, jadi Edugoods saya kira ini kalau sevisi dengan saya pasti karena bergerak dalam dunia pendidikan, bergerak serentak, mewujudkan Indonesia cerdas. Nah, bagi teman-teman yang kiranya ingin mengembangkan dirinya, mengembangkan potensinya dalam retorika, dalam mengajar, dalam memperbaiki diri. Saya kira ini penting Edugoods ini karena tidak hanya untuk pribadi saja, tapi ketika kita dapat ilmu dari Edugoods itu nanti, di dalam TOT dan sebagainya, saya kira akan sangat aplikatif dalam kehidupan nyata. Bagaimana mengajar yang menarik, bagaimana menjadi guru yang asik, guru yang menyenangkan, bahkan pendidik yang menyenangkan walaupun itu di lembaga non-formal khususnya. Ini mungkin juga cocok bagi teman-teman yang, mohon maaf, belum lulus atau mungkin semaasiswa, yang ingin masih aktif di dunia pendidikan, ya mau bergabung dengan Edugoods, saya kira itu juga akan sangat menarik ketika kita praktekkan di lapangan. Baik, terima kasih Mas Purwanto, teman-teman sekalian. Jangan lupa kalau Anda ingin mengembangkan potensi Anda, Anda ingin Ali menjadi seorang guru yang asik, jadi kita punya program yang asik-asik, menjadi guru yang asik, menjadi siswa yang asik, menjadi santri yang asik, bahkan menjadi seorang pengusaha muda yang asik. Maka segera bergabung dengan Edugoods. Salam kaksat dan luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Purwanto, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Purwanto, sukses untuk kita semua. Terima kasih.